Kameranya mau jatuh guys Soalnya di tempat ini juga ada banyak kafe Bentuknya yang bulat, raksasa, gede itu Ternyata dalamnya itu Hai teman-teman dan surah semuanya Balik lagi di episode Taiwan Things Kali ini aku bakal ajakin kalian Ke salah satu gedung yang baru dibangun di Taipei Dan as you guys can see gedungnya Bagus dan unik banget Jadi nama tempatnya adalah Taipei Performing Arts Center Letaknya ada di tengah-tengah kota Taipei Aksesnya gampang banget guys Kalian bisa turun di MRT Cientan Station Exit yang pertama Terus kalian gak perlu nyebrang lewat atas Kalian bisa turun lewat bawah Karena ada aksesnya sendiri di underground Jadi gak panas Dan juga lebih cepet gak kena lampu merah So langsung aja kita bedah dan jalan-jalan Kita lihat nih guys isinya ada apa Let's go Oke guys jadi sekarang kita lagi ada di lantai yang pertama Langsung aja kita masuk ya guys Kita lihat ada apa Ini tuh tempatnya beli tiket guys Kalian di counter depan ini Wow Bangunannya modern loh guys Keren Anak muda itu banyak banget yang kesini Soalnya tempat ini tuh bisa buat foto-foto estetik gitu loh Biasa anak muda Sukanya foto yang instagramable Jadi tempat ini selain instagramable Juga bisa buat nongkrong nih guys Soalnya di tempat ini juga ada banyak cafe Salah satunya di lantai pertama ada cafe Setelah lihat di lantai satunya ada apa aja Langsung aja kita naik ke lantai dua Nah oh ini space-nya luas banget loh guys Oh ya ampun ada spot tangga yang very estetik guys Wah ini kayaknya asik kalau buat foto-foto sih guys Nanti kita foto ya di sana ya Opsi lain kalau misalnya kalian gak mau nongkrong di cafe Karena mungkin cafe yang kemahalan Kalian bisa banget duduk-duduk dan nongkrong disini Atau disitu juga bisa Disana juga bisa Atau disana juga bisa Nah kalau kalian lihat Yang bangunan luar itu Bentuknya yang bulat, raksasa, gede itu Ternyata dalamnya tuh theater guys Nah kayak gini nih dalamnya Nah kayak gitu guys Nah pintu masuknya tuh lewat bakangku ini Kalau misalnya mau nonton disana itu Harus beli tiket Tiketnya yang dibawa tadi Di lantai dua juga ada cafe khusus untuk buku Jadi kalian pecinta becah buku Dan yang suka ngefe Kalian bisa bangat kesini Oke gitu aja guys Keseharian kita membedah Gedung unik yang baru dibangun di Taipei Gimana nih menurut kalian? Pengen kesini gak? Coba komen di bawah ya Oke jangan lupa like dan share video ini Ke temen-temen kalian See you on the next episode Bye bye